Kamu gak bilang kalau Noni ini menyukai dirimu? Hah? Ini? Ini? Lu bisa dapet logo MGM dari mana dong? Singa dong! Ini Bu Hesti yang selalu merawat kita, liat. Dia sudah merawat luka aku, busuk kan jadinya? Gue ada Raisa? Raisa kesini, ingin menemuimu. Kamu ikuti saja skenario kami. Kami ingin tahu bagaimana markas mereka. Tapi Hamis gak pede ketemu Raisa. Hamis, Hamis lo. Hamis, Hamis. Lo Hamis apa lo? Hamis ikan lo. Hamis, lo Hamis dawat. Hai Wendy. Nana, aku tidak boleh tergoda. Ini perjuanganku untuk Indonesia. Dia Belanda, Sur. Kenapa itu? Kita punya rencana, Wen. Sini. Gak bisa. Kita benar-benar punya rencana, Wen. Ya, jangan sampai si Raisa dengar rencana kita. Jangan. Dia ini di pihak kita. Wen. Bu. Aku gak suka Belanda. Aku lebih suka Inggris. Inggris. Bukan kesebelasan. Bukan kesebelasan. Bukan kesebelasan. Bukan kesebelasan. Bukan kesebelasan. Ini orang Belanda. Aku mau suruhnya. Shhh, diam. Wendy. Pintas satu permintaan. Bolehkah kamu memberitahuan kepada kami? Dimana letak pintu rahasianya? Jangan kan pintu rahasia. Semuanya akan aku bongkar demi Wendy. Semuanya. Semuanya. Wen. Semuanya bakal dibongkar, Wen. Kamu bisa bongkar semuanya? Rahasia-rahasia papaku. Oh, mesin bisa gak? Gak. 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 Gajain. Ngebubut pelek bisa gak? Dikecilin. Dikecilin dibubut. Emang zaman dulu udah ngebubutnya? Gak ada. Gak. Coba dong kasih tau kami bagaimana letaknya. Ini misalkan ini rumahmu. Di tengah-tengah. Lalu dimanakah letak penjagaan posnya? Dan juga pintu rahasia yang tidak ketahuan penjaganya. Ya. Khususkan ide kita, Wen. Iya. Ini rumahmu. Bisa diem gak? Oke. Ini rumahmu. Iya. Lalu ada penjaga dimana saja? Kau disebutkan. Ini rumah aku disini nih. Sabodotoing. Gak ada yang peduli. Gak ada yang peduli. Rumahnya dia boleh. Rumahnya dia boleh dikasih tau. Rumah gue gak boleh. Ya gak perlu buat apa? Ini buat perjuangan kita. Lu gak adil. Gak tuh udah. Gak apa-apa banget tau rumah doang. Gak boleh. Gila-gila. Gila. 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 Gila gitu. Muluu. Udah. Udah. Mandi punggungnya kena kucing. Tiduran. Tiduran. Tiduran dikebot. Dia namanya bocah, gimana sih? Aku bakal kasih tau semuanya dengan satu syarat, apa itu syaratnya? Syaratnya, Wendy harus mau sama aku. Wendy mau sama kamu, Sur! Diam, ini demi negara kita. Kalian berdua menjual aku ya. Saya tahu menjual, Raisanya juga mau kok. Dia memang cantik, tapi aku mau. Aku bisa menjual, aku bisa menjual. Makanya ini salah satu caranya. Pokoknya kamu manfaatkan rasa suka dia sama kamu, abis itu kita hianati dia. Sebentar, Raisa, boleh aku ngomong sama kamu? Boleh. Ini gimana nih caranya? Ceritanya grogi, ceritanya grogi. Mau ngomong apa Wendy? Jatoh, jatoh. Jatoh, jatoh. Jatoh, jatoh, gak sengaja jatoh. Jatoh, jatoh, udah ngobrol lain, ngobrol. Kamu beneran suka sama aku. Suka banget, banget, banget. Tapi aku kasih tahu sama kamu ya. Aku tuh pengen berjuang buat Indonesia. Kamu tuh Belanda. Iya, aku tahu kan tadi aku bilang. Aku bakal ngebongkar semua rahasia didi aku demi kamu. Asalkan kamu mau sama aku. Beneran. Dia mau ngomong gue. Iya kan? Ya Allah, Allah. Apa ini? Eh, enggak gak sikap? Iya, biasa aja. Kamu beneran mau sama dia kan? Terima. Bukan sikap begitu. Lagi pemotretan buat postboy. Postboy lagi zaman dulu buat. Kamu gak apa-apa. Mau banget sama Wendy. Mau banget. Wah, padahal dia punya penyakit menular. Aduh. Tahu, penyakit menular. Nih, ayo kita tuliskan. Bagaimana keadaan rumah kamu? Seperti apa? Ini rumah kamu. Lalu? Aduh, kok ngilu gue. Ngilu, iya bener. Ngilu, ngilu, ngilu. Ini aja pake ini aja nih. Pake jagung aja nih. Ngilu banget? Iya. Iya, dipotek lu. Ini kapur. Yah. Yah. Masa dipotek? Kenapa? Wah jadi SMA nih. Udah gak sarjana lagi. Kapurnya. 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 Ngilu, lu salah. Gimana Pak Reh? Rumah kamu di sebelah mana? Sini? Hmm. Yang digesek tangan lu bukan papanya. Salah. Biar gak ngilu. Ini pasif, ini aktif. Oh iya maaf. Kan kalo tadi ngilu. Coba tuh cara yang lain gak ngilu. Ya orang kebot juga gak gitu-gitu amat. Ya ampun Wendy ini bukan cuma ganteng tapi juga kreatif. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Laki. Oh iya. Gue aja yang bent. Hehehe. Rumah kamu disini. Penjaga dimana? Penjaga itu. Oh iya Pak Pak. Eh disini aku kasih tau. Mana, mana. Sebenernya Pak Pak aku tuh cuma penjaga dua. Oh iya? Udah gue dunggu. Enggak. Itu pun penjaganya bayaran. Hahaha. Bukan warga Belanda. Oh. Beda, Belanda sama wangi. Hahaha. Iya bener. Iya bener. Iya lagi kan. Tau gue maaf-maaf nih. Apa? Namanya orang Belanda tinggi-tinggi. Iya. Yang satu oke dah. Tinggi lah. Masih agak Belanda. Yang satu kayak belatu. Hahaha. Banyak goyang. Banyak goyang. Banyak goyang. Iya. Saya bilang juga ini mah bukan Belanda nih. Bawa caceger saya bilang gitu. Kalau sama Belanda. Berarti penjaganya ada dua disini? Iya. Cuma ada dua. Pintu masuknya disini? Iya. Jam berapa biasanya mereka berjaga? Nah biasanya papaku itu akan. Oh iya aku mau kasih tau nih. Apa? Papaku akan menyerang saat subuh hari. Tapi kita tidak punya senjata. Nah gimana Raisa? Aduh gimana ya. Ya udah gini deh aku bakal. Kita bener-bener gak punya senjata gimana ya? Bapak ceritanya. Nah kamu kan perempuan. Iya. Badan kamu kan agak kecil. Bisa gak kamu menyelinap terus bawain kita beberapa pucuk meriam kesini? Ke gede. Ke gede. Ke gede. Ke gede. Ya kalau dua keberatan satu aja. Beratan. Gak bisa. Gede banget. Aku cuma. Karena kalau dia terlalu berat. Aku cuma minta kamu tolong bawain satu aja. Apa? Tahing perang. Wih. Kita tetap aja bagaimana. Assalamualaikum. Hah. Sudah kumpul semua kan? Biar kita mati bersama-sama. Hujan dan api santai. Santai dong.